Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Berjumpa lagi dalam pelatihan online Membuat dokumen ilmiah serba otomatis dengan Microsoft Word Untuk hari ini kita memasuki pertemuan yang kelima Yaitu disini membuat sumber dan daftar pustaka Secara otomatis Di dalam pembuatan laporan atau dokumen ilmiah Tidak terlepas dari sumber yang nantinya akan kita kaitkan dengan daftar pustaka Oke kita langsung saja ke prakteknya Silakan untuk buka file latihan kita Di dalam laporan yang kemarin kita buat Disini ada judul pokok namanya daftar pustaka Nanti daftar pustaka itu kita tidak menuliskan secara manual Disini kita akan membuatkan secara otomatis Dengan patokan kita sudah membuat beberapa sumber yang ada di dalam isi dokumen ilmiah atau laporan Dan untuk materi hari ini kita akan berikan beberapa contoh yang kita bisa masukkan di dalam daftar pustaka di bagian ini Langsung saja kita coba kita buatkan sumber atau istilah lain adalah citasi di dalam isi dokumen ilmiah atau laporan Dan kita contohkan di bab 1 Ini sambil jalan kita rapikan untuk posisi text dari judul bab 1 Positinya di tengah Nanti bol Terus ukurannya 14 ya Lebih besar dari ukuran isinya Kita contohkan disini Di bagian bab 1 Contohnya Saya buatkan ada sebuah pengertian Pengertian Contohnya disini adalah pengertian komputer Komputer Nambilnya dari buku Nambilnya dari buku Dan kita nanti tuliskan disini Dengan paragraf baru Nanti bisa diikutin untuk praktek seperti ini Berikan pengertian komputer Yang sampai di tengah Tidak Bicara Namun Tidak 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 ini saya contohkan disini ya komputer adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan yang digunakan oleh manusia untuk membantu pekerjanya disini pengertian ini mengambil dari buku sebelum kita setting, ini kita ubah dulu untuk hurufnya, temsi roman terus ukurannya 12, nah posisinya rata kanan kiri disini kita harus mencantumkan sumbernya di dalam Microsoft Word itu sudah ada fasilitas untuk memberikan citasi atau sumber nah disini kita bisa pilih menu reference untuk caranya ini ya reference terus disini ada bagian citation and bibliography nanti ini kita bisa masukkan disini terus sebelum kita memasukkan sumbernya disini ada style ya ada style style itu nanti akan dimasukkan di dalam daftar pustaka atau style yang akan diterapkan di dalam daftar pustaka kita lihat dulu disini ya nah ada macam-macam disini untuk standarnya kita bisa pilih yang yang atas ya yaitu apa fab edition ya terus di bawahnya ada bibliography ya bibliography itu berarti tampilannya ya tampilan untuk di daftar pustaka seperti ini ya jadi ada ada nama tahun judul kota dan penerbitnya itu ya oke untuk memasukkan citasi atau sumber kita pilih insert citation kita klik disini ada add new search ya kita pilih yang pertama ini oke terus kita ngambil dari buku berarti dalam kotak crit search ini kita pilih buku ya buku disini untuk listnya banyak ya untuk pilihannya ada buku buku section jurnal artikel conference report website dan lain-lain ya nah kita coba ngambil dari buku ya kita klik disini oke terus kita isikan disini ya isikan dulu autornya autornya itu penulisnya ya saya contohkan disini ya autornya Abdul Wahman terus title title itu judul bukunya ya contohnya disini aplikasi komputer terus tahun tahun terbitannya contohnya 2019 city contohnya Jakarta ya terus publishernya ya publishernya apa ya biasanya untuk pencetak buku ya saya contohkan disini elect media komputindo ya jadi kita harus mengisikan seperti ini kalau jenis tipenya buku ya kalau sudah di oke di klik oke nanti yang muncul disini adalah nama belakang dan tahun oke seperti itu saya contohkan lagi ya mungkin ini di bab 2 ya ini bab 2 kita buatkan yang lain ini kita ngambil dari sumber lain ya kalau tadi dari buku coba sekarang kita ngambil dari artikel ya ngambil dari artikel oke saya contohkan hasil dari penelitian handy bawa komputer dapat digunakan untuk keperluan semua semua bidang baik individu maupun kelompok oke ini ya contohnya aja ya hasil penelitian nanti bahwa komputer dapat digunakan untuk keperluan semua bidang ya baik individu maupun kelompok ini contoh aja ya nah kita ini dulu kita ubah dulu untuk jenis hurufnya times roman ukurannya 12 terus serata kanon kiri ya nah seperti biasa posisinya nanti kursornya di di belakang ya terus kita masuk ke reference disini ada kita pilih lagi klik yang tadi ini sudah muncul kita sudah membuat satu sumber kalau nanti sumbernya sama kliknya yang pertama ini kita buat yang berbeda jadi sumbernya lain ngambil dari artikel kita klik yang ini kita ngambil dari jurnal artikel contohnya disini untuk autornya handy kur mewan ya handy kur mewan terus ya titelnya yaitu judul judul artikelnya komputer untuk semua bidang ini contoh aja ya terus ini nama jurnalnya kita tuliskan disini contohnya dinamika dinamika seng tahun terbitannya 2020 nah ini halamannya ya sebenarnya disini sudah ada example-nya atau contohnya ya contohnya disini 50-62 ya kalau disini nanti kita ketikan 1-20 oke itu setelah itu kita oke nah nanti sama ya seperti yang tadi nama belakang yang ditulis tulis ini adalah tahunnya oke untuk sumber saya contohkan dua dulu ya saya contohkan dua dulu yang pertama ada di bab 1 ya yang tentang pengertian komputer ngambil dari buku terus yang kedua ngambil dari artikel ya dengan nama yang berbeda ya nah sekarang kita tampilkan di dalam daftar pustaka ya sambil jalan kita edit dulu ini untuk judulnya nanti posisinya di tengah ukurannya 14 dan ball ya posisikan kustornya di bawah daftar pustaka setelah itu kita pilih reference ya dan kita pilih lagi disini ada bibliography ya kita klik nah kita bisa pilih di antara dua ini ya yang atas boleh yang bawah boleh jadi ada dua pilih ini kita klik nah ini ya jadi muncul disini dua sumber ya dua sumber ini dari hasil penulisan di dalam isi bab 1 dan bab 2 tadi ya jadi ditampilkan disini nah karena bawaannya itu ada tulisan biografi nanti ini bisa dihapus dulu terus nah ini jenis hurufnya masih bawaannya kita ubah menjadi standarnya untuk penulisan kita times new roman ukurannya 12 itu ya nah jika nanti kalau ada penambahan baru sumber ya di dalam isi nanti kita tinggal mengupdate aja ya seperti halnya kita kemarin itu membuat daftar isi daftar tabel daftar gambar ya disini juga nanti ada update nya nah ini ya ada update nya disini ada di klik kanan juga ada nanti update file saya kira itu dulu untuk materi pembuatan sumber dan pembuatan daftar pustaka secara otomatis kalau kesulitan silahkan ditanyakan saya kira cukup dulu untuk pertemuan kelima ini tentang bagaimana cara membuat sumber dan daftar pustaka secara otomatis nanti di pertemuan terakhir di pertemuan ke enam kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat lampiran dan daftar lampiran secara otomatis sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh